Mungkin kurang lebih Wah menarik menarik Strateginya unik banget ini pak Secara gak langsung ternyata berpengaruh juga ya Ke mindset dari pembelinya gitu ya Kalau harganya sesuai oke deh saya renovasi rumah tahun ini gitu ya Jadi memang kalau industri cat itu sebenarnya Boleh disebut discretionary product Berdasarkan consumer behavior pak Jadi stickiness to the brand Atau loyalitas masyarakat ke suatu merk itu sangat kental Tapi ya itu prioritinya ya Jadi kalau orang mau membeli produk cat Mau merenovasi rumah Yang dilihat biasanya merk dulu pak Bukan dari harga Kalau merknya dia sudah cocok dia suka Nah kalau misalnya ada alternatif pilihan untuk Budget yang lebih murah Kenapa enggak Nanti kan jadi lebih Lebih saving ya Buat pemilik rumah gitu Kalau menggunakan produk yang lebih ekonomis pak Oke 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 Baik Baik ini menarik Tapi sebelum kita lanjut ke Clara Saya ingin ingatkan untuk para cuan troopers ya Yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot Ini untuk bertransaksi supaya bisa jual beli sahamnya Afia Itu bisa lewat aplikasi spot ya Bisa di download lewat Apple Store dan juga Play Store Daftarnya gampang banget via e-form.sukorsekuritas.com Oke kita lanjut ke Clara Silahkan Clara ke pertanyaan selanjutnya Pak kalau saya mau tanya soal Tadi kan untuk membuat market purchasing power dari masyarakat ini recover Kan tadi ada beberapa strategi dari Afian Saya mau tanya soal kalau untuk strategi dari marketing dan promotion di tahun ini Afian itu lebih banyak melakukan di mana pak? Oke jadi strategi marketing dari Afian ada dua jenis nih Ibu Clara Yang satu above the line atau kita sebut ATL Yang satu lagi below the line Biasa below the line itu adalah biaya promosi yang kita lakukan Promosi-promosi program yang kita berikan langsung kepada toko Biasanya dalam bentuk gold coins atau voucher Itu impactnya langsung ke penjualan kita Sedangkan kalau ATL itu sebenarnya lebih ke arah branding Jadi kita berusaha untuk menaikkan merek produk Merek corporate perusahaan Afian Itu melalui TV, digital media Atau dengan iklan-iklan lainnya dengan campaign event Itu seperti itu Nah kedua hal ini sangat penting tetap buat kita Dan kita kalau dilihat mungkin biaya kedua ini agak naik Karena kita meluncurkan beberapa produk baru Ibu Clara Jadi kalau meluncurkan produk baru Biasanya kita lebih agresif untuk mempromosikan produk ini Baik ke toko maupun ada beberapa yang kita luncurkan juga lewat iklan-iklan Kalau di kondisi saat ini Para kompetitor juga lagi gencar melakukan promosi juga gak Pak? Dan mereka ini banyak meluncurkan produk baru juga gak? Kalau promosi di media Ya kita lihat mereka juga agresif ya Beberapa pemain besar Kalau misalnya promosi below the line di Apa namanya terhadap toko Kita mungkin lihat hanya 1-2 pemain yang lumayan agresif seperti kita ya Nah bedanya Afian itu secara kontinium melakukan promosi ke tokonya itu Secara berkesinambungan, ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada juga yang tanggungan programnya Nah kita mencoba agak berbeda dengan beberapa produsen lainnya Jadi kita melakukan beberapa inisiatif lain seperti misalnya loyalty program Kemudian ada pendekatan langsung ke toko-toko Kemudian juga kita bikin campaign program, gathering event Hal-hal seperti ini yang tim marketing kita berusaha keras Untuk menjemput bola, untuk lebih aktif Mendekati ke pelanggan Di saat khususnya yang saat ini lagi susah ya Lagi menantang Bukan bangunan gitu Jadi kita gak tinggal diam nih Bu Klara dan apa-apa Mungkin kalau pemain-pemain lain Banyak yang Gak se-agresif kita tuh Baik-baik Ini menarik ya Kalau kita perhatikan Strategi untuk menggait Para pelanggan Tentunya ya Mempertahankan merek Kemudian bikin strategi promosi Tadi udah disebutin juga oleh Pak Andres Apa namanya Ada above the line dan juga below the line gitu ya Pak Jadi intinya semua channel ini udah dipakai Gitu ya Untuk mempertahankan merek Nah Di tahun 2023 ini Pak Apakah Ada kemudian Strategi yang dijalankan itu Diluar dari Yang sudah biasa dijalankan Pak Karena kan selama ini Ada above the line Below the line gitu ya Melalui media Kasih voucher dan lain sebagainya gitu Tapi Strategi yang unusual sendiri Ini di 2023 Karena tahunnya menantang gitu Apakah Ada yang diluncurkan nih Pak Untuk Mempertahankan Loyalitas pelanggan Tadi soalnya Ada cuan troopers yang nanya Di atas Berkaitan dengan loyalitas pelanggan nih Pak Ini mungkin Sesuatu hal yang baru ya Yang Ini dilakukan juga oleh pemain-pemain lain Khususnya dalam hal Distribusi Jadi kita sadar Sebagai Pemain Cat Nomor 1 Di Indonesia Memiliki jaringan distribusi Yang sangat luas Sampai Saat ini Kita sudah memiliki 118 titik distribusi Dan kita ada menambah 2 titik distribusi Di Di quarter 4 Kemudian kita juga ada 14 Mini distribusi Dan 40 Pusat distribusi Pihak 3 Nah dengan jaringan yang cukup luas Ini memapukan kita Untuk melakukan Pengiriman produk Dengan One day delivery service Ini sudah kita lakukan Dari tahun lalu Nah apa yang baru Yang kita lakukan Di 2023 Kita meluncurkan Express delivery Same day Atau kita boleh bilang Same day delivery Jadi produk Kami Kalau Tahun lalu Kita luncurkan One day delivery service Artinya Kalau toko beli produk Hari ini Kita jamin Produk akan dikirimkan Paling terlambat Besok sore Nah Kalau same day delivery Kita Memberikan Jaminan Kepada pelanggan Kalau pesan Pagi hari Siang sudah sampai Kalau pesan siang Sore sudah sampai Kenapa nih Kita repot-repot Melakukan ini Karena kita sudah memiliki Jaringan distribusi Yang sangat luas Yang tidak dimiliki oleh Pemain lain Nah kalau kita memberikan Kemudahan Kepada pelanggan Kita sebut Extra service Ini extra service Di saat yang sulit ini Ini memberikan kemudahan Untuk Pemilik toko Khusususnya Pemilik toko kecil Yang memiliki Terbatasan Dalam membeli produk Dan menyimpan produk Di gudang mereka Kalau toko kecil itu Kan lebih terbatas Membeli produk Working capital Kemudian Menyimpan produknya Di inventory shelf Di rak Toko mereka Kalau misalnya Saat sulit ini Pemilik toko Lebih enggan Untuk menyetok Barang lebih banyak Khususnya Untuk membeli produk Produk baru Yang baru diluncurkan Nah hal tersebut Bisa Dihilangkan Keraguan dari Pemilik toko kecil Khususnya ya Dengan Adanya express delivery ini Orang gak usah Repot-repot Nyetok barang banyak Orang gak usah Repot-repot Mencoba membeli produk baru Tapi kalau pesan pagi Siang kita udah bisa Santering Nah ini juga berlaku Untuk toko-toko besar Khususnya Jadi kita sudah Memberikan layanan jasa Kepada lebih dari 56 ribu toko Di Indonesia Sebagian besar ini Toko-toko kecil Nah Toko-toko kecil ini Khususnya Merasakan dampak Dari Fast delivery Yang Avian berikan Untuk Mendukung Operasional bisnis mereka Supaya lebih mudah Gak usah Banyak-banyak Gak usah Ya khususnya Produknya Cat di Indonesia ini Masih kebanyakan Ready mix Ready mix itu Akhirnya produk Dengan pilihan warna Yang diproduksi Di pabrik Sehingga Pilihan warnanya Itu banyak sekali Tidak mungkin Suatu toko Menaruh display Seluruh produk mereka Dengan pilihan warna Yang segitu banyak Jadi mungkin Ini adalah Suatu hal baru Terobosan baru Yang kita lakukan Di tahun 2023 Pak Daniel dan Ibu Kelara Mantap Sistem distribusi Dan logistiknya ini Yang Diperkuat Justru ya Ini sepertinya memang Tidak menjadi Perhatian Bagi Para kompetitor Kompetitor lain Mengingat Jumlahnya benar Kata Pak Andreas Kalau warna itu kan Ada yang warna terang Terang banget Terang banget Artinya variannya Banyak SKU nya Udah banyak banget Udah banyak banget Benar Dengan Segitu banyak Pilihan warna Segitu banyak produk Kalau misalnya Kita tidak didukung Dengan IT sistem Yang bagus Sangat mustanggil Untuk kita bisa Melakukan pencatatan Yang sangat baik nih Untuk pembelian Penjualan Penagihan Nah ini Kita memiliki Kelebihan lagi Didukung oleh IRP sistem Yang sangat baik Dengan tablet Setiap Tenaga penjual Pemasar kita Melakukan penjualannya Menggunakan Tablet nih Alat bantu Untuk memonitor Bahwa toko mana Yang belum Ditagi Toko mana Yang belum Jenis produk Yang Belum dibeli Atau misalnya Toko mana Yang kita harus Lakukan pengiriman produk Hal-hal seperti itu Dibantu oleh Tablet Untuk Setiap Iya Jadi gak ada yang Miss ya Errornya juga Jadi semakin minim Mantap Saya beralih lagi Ke Clara Silahkan Clara Ke pertanyaan selanjutnya Ya Pak Peta Peta Pasar cat dekoratif Di Indonesia Saat ini Avian baru Memiliki Pangsa pasar Kurang lebih 24-25% Sedangkan Total market share Kan berarti Masih Besar ya Kalau room to grow Kita harapan kita Untuk At least Untuk mencapai 40% Dari market share Itu butuh Waktu Kurang lebih 5 atau 8 sampai 10 tahun ke depan Baru secara Organik Avian bisa Mencapai level 40% itu Dengan cara bagaimana Avian harus dengan Siap sedia Memberikan layanan Jasa yang sangat baik Memperluas jaringan Distribusinya Jadi Meluncurkan produk-produk Baru Untuk memberikan Pilihan produk Yang belum ada Di pasar Itu didukung juga Dengan apa Tim RDI kami Research Development Dan Innovation Kami yang sangat kuat Itu kami memiliki Lebih dari 70 tenaga Kimia Untuk Selalu berinovasi Mengembangkan produk Siap atau tidak Pokoknya produknya Harus disiapin dulu nih Nanti kalau pasar Sudah siap Baru kita luncurin Nah Kalau Itu dari segi produk ya Dari segi produk Dari segi Jaringan distribusi Kami terus Menambah Setiap tahunnya Targetnya Kurang lebih 8 8 titik distribusi Yang baru Selama beberapa Tahun ke depan Dan kemudian Di luar itu Kita melihat Ada suatu Pangsa pasar Yang kita belum Sentuh Itu proyek Nah tadi disinggung sedikit nih Sama Pak Daniel Sama Ibu Clara Bahwa Kita ini Jujur 99% Bisnis Avian itu Ke retail Repainting business Home renovation Jadi Retail 1% itu Baru proyek Kenapa kita Selalu menghindari Proyek Karena selama ini Kita melihat Proyek itu Selalu berkaitan Dengan pengembang Property developer Nah Big property developer Umumnya Itu Menekan Supplier Dalam hal Profit margin Dan Pembayaran Term of payment Nah hal Seperti ini Kalau ke Big property developer Tetap kita Hindari Jadi proyek Yang kita mau Masuki Seperti apa nih Lebih Proyek-proyek B2B Commercial project Dan Ada beberapa Government Related Yang kita Ingin masuk Seperti Contoh Infrastruktur Kemudian Marka jalan Nah kalau misalnya B2B Commercial Itu seperti apa Contohnya Seperti Perusahaan-perusahaan Korporasi Yang memiliki cabang Banyak di Indonesia Seperti Financial institution Bank Multifinance Asuransi Kemudian Ada juga Convenience store Seperti Alphamart Indomart Alphamidi Itu kan mereka Punya banyak Outlet-outlet Yang stand alone Jadi sifatnya Lebih maintenance Project Ke B2B Clients Atau seperti Oil and Gas Mining Itu juga Hal yang sama Sifatnya kita Lebih ke arah Perawatan gedung-gedung Fasilitas mereka Mungkin seperti itu Tuh Bu Clara Menjawab Yang Ibu Clara Tadi sebutkan Apakah kita Terlibat Di proyek IKN Mungkin saya Relaks Kita Jujur Kita tidak Secara langsung Berpartisipasi Di proyek IKN Saat ini Walaupun kita Memiliki jaringan Distribusi yang Sangat besar Di Kalimantan Timur Kita Menguasai pasar Kalimantan Timur Tapi lebih ke arah Retail Segmen Jadi bukan ke Project Segmen Atau ke Government Segmen Tapi kalau Misalnya ke IKN Secara tidak langsung Kita ikut Men-support Proyek mereka Apabila ada Kontraktor Melakukan Pembelian Produk kami Terima kasih Terima kasih.